Rencana revisi peraturan pemerintah yang intinya mengatur tentang pengetatan pemberian remisi terus diperjuangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu alasan yang mengemuka adalah remisi sebagai hak warga binaan dan sebagai upaya mengatur lapas yang kondisinya sudah over kapasitas. Namun di sisi lain, rencana revisi yang salah satu diantaranya menghapuskan syarat justice kolaborator agar bisa diberikan remisi merupakan langkah mundur. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Emerson Yunto dari Indonesia Corruption Watch. Selamat malam, Bung Emerson. Kemudian ada Akbar Hadi Prabowo yang merupakan Kasubah Kumas Dijian Pemasyarakat. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, saya langsung mulai dari ingin mengetahui dari argumen pihak Kemenkumam seperti apa. Kalau ujung-ujungnya adalah soal lapas yang over kapasitas, tepatkah atau seberharga itukah menghilangkan sistem yang itu tadinya untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus korupsi kedepannya sebagai efek jerah begitu dengan kemudian mengorbankan syarat justice kolaborator ya. Baik, Mas Indra. Mungkin kami coba luruskan dulu ya. Oke. Jadi kan selama ini ada asumsi bahwa PP 99 itu, tahun 2012, itu merupakan PP moratorium remisi. Itu salah besar ya. Oke. Itu tetap, jadi selama ini itu terkait dengan narapidana, kasus extraordinary crime yaitu ada teroris, ada narkotika, kemudian ada korupsi. Itu masih tetap mendapatkan remisi kalau seandainya yang bersangkutan memenuhi syarat diantaranya adalah termasuk dalam justice kolaborator. Justice kolaborator. Yang anehnya ini di dalam PP 99 2012 tersebut menyantungkan ada salah satu syarat justice kolaborator. Sementara justice kolaborator itu kan bukan kewenangan dari kemuliaan hukum dan HAM, tapi kewenangan dari institusi lain. Kalau misalnya mempidanakan apapun menjerakan yang lebih berat, itu bukan diranah kami. Tapi diranah penegak hukum yang lain. Nah ini yang harus kita luruskan. Maksudnya aneh masuk dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang remisi ini, sementara justice kolaborator itu tidak ada wewenang. Dalam kemuliaan hukum dan HAM. Inilah yang harus kemudian diluruskan. Dalam undang-undang tentang pemasyarakat sendiri juga tidak diatur. Berarti bertentangan, berarti PP ini. Iya tentu saja PP tersebut bertentangan. Apalagi ada ketentuan di undang-undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Di sana ada pengertian tentang jisi, itu adalah kewenangan hakim. Itu sudah pas. Nah PP 99 itu kan 2012. Nah sementara undang-undang 31 ini kan tahun 2014 yang mengatur tentang jisi. Ini baru maksudnya. Ya tentu saja PP yang di bawah itu perlu harus menyesuaikan. Kemudian ada beberapa revisi-revisi yang diantaranya adalah undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Di sana juga belum ada PP yang mengatur tentang anak ini mendapatkan bebesan besarat. Kalau selama ini kan 2 per 3 ya. Nah nanti di dalam PP itu, makanya kita perlu adanya revisi PP ini. Salah satunya adalah mengakomodir undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yang di sana mengatur tentang bebesan besarat itu setengah dari masa pidana. Oke yang pembebasan besarat anak ini itu kita agak simpan dulu ya. Kita coba fokus yang justis kolaborator ini. Anda setuju tidak Bung Emerson dengan penjelasan itu bukan wewenang dari pihak lapas. Kita tahan dulu, kita berik dulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Sebelum kita lanjutkan, kami perkenalkan salah satu nar sumber lagi yang baru saja bergabung. Pak Jamin Ginting, Akademisi Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Selamat malam. Pak Jamin, terima kasih sudah hadir. Saya tanya dulu Bung Emerson Junto, reaksi atau respon Anda tadi dari penjelasan Pak Akbar tadi. Ini pemerintah begitu semangat ya melakukan revisi PP 99 2012. Dalam jatatan kita 3 bulan setelah menjabat sebagai menteri, Yasona yang digulikkan pertama adalah salah satunya revisi PP 99 2012. Jadi Anda menduga-duga ada apa ini? Betul, menduga. Jadi pertama semangatnya, kita pertanyakan soal semangatnya. Ini Pak Yasona, ini mewakili pemerintah, mewakili Pak Yasona sebagai kader PDIP atau Komisi 3, DPR atau Partai Politik. Karena dari catatan yang kita lihat, paling banyak terkena imbas penolakan dalam premisi, pembebasan bersyarat buat terpilihan kelas korupsi adalah para politisi yang terjelat oleh hukum. KPK, kejaksaan, dan kepolisian gitu ya. Nah, kalau tidak ada remisi pembebasan bersyarat, hukumannya pasti akan maksimal gitu ya. Sorry, Lutfi Hassan dihukum 18 tahun, dia baru akan keluar 2022. Kalau tidak ada remisi, nah pertanyaan kita, apa alasan yang masuk akal bagi kita dalam komitmen anti korupsinya Pak Yasona terkait dengan revisi PP 99 2012 ini? Saya mau membantah soal bahwa PP ini dianggap bertentangan dengan undang-undang, pemasarakat khususnya. Di tahun 2012, 2013, ada pengujian judicial review yang diajukan 8 terkait dana kasih korupsi terkait dengan PP 99 2012 ini. Mereka mendalilkan bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang pemasarakatan. Bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bertentangan juga dengan undang-undang HAM. Dan itu dibantah oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada persoalan, dianggap tidak bertentangan dengan pemasarakatan, peraturan perundang-undang, dan tidak melanggar HAM. Jadi pertanyaannya adalah, apa motif dibalik ini? Ingin mengurangi kapasitas, mengurangi konflik di LAPAS, atau memang ini membawa kepentingan atau penumpang gelap tuh yang pingin meminta bantuan, Pak Menteri, Pak bantuin kita dong. Karena apa? Banyak kasus di mana terpidana kasus korupsi itu nggak bisa dapat remisi pembebasan bersahat karena dia bukan jasih kolaborator. Bagaimana soal bantahan itu, Pak Akbar? Bantahan bahwa itu tidak bertentangan? Jadi begini, perlu kita luruskan ya. Jadi yang terjadi adalah apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Ketika PP 99 ini diperlakukan dan masih diperlakukan, maka akan terjadi diskriminasi. Ingat Mas Indra ya. Diskriminasi ya? Ya, diskriminasi. Kenapa dibilang demigrasi? Kita ingat bahwa kasus korupsi, kita bicara kasus korupsi ya, itu tidak hanya yang ditangkap KPK loh. Nah, kalau ingin tahu, itu sekarang ini itu ada 4.728, eh sorry, 4.907. Bahkan menduduki 10 kasus atau peringkat, peringkat ke-7 ya, peringkat ke-7 dari kasus yang terbesar, kasus yang ada di penghuni di lapas hutan kita. Jadi cukup besar, ada hampir 5.000. Sementara, ya mohon maaf ya, ditangani oleh kawan-kawan KPK, mungkin tidak sampai setengahnya ya. Nah, mereka yang tidak ditangani KPK, itu bisa. Ada yang mendapatkan remisi. Karena apa? Sudah terpenuhi syarat itu. Ya, itu apa? Justice Collaborator terpenuhi. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi ketika kasus korupsi ini ditangani oleh kawan-kawan KPK, itu sulit mendapatkan. Namun ketika ditangani oleh selain KPK, Pada gangguan yang lain maksudnya ya? Ya, oleh karena itulah perlu adanya revisi supaya tidak ada diskriminasi. Itu yang perlu kami bentuk, yaitu di dalam usulan RPP nanti, itu salah satunya adalah membentuk tim pengamat pemasarakatan. Nah, disanalah sebagai kunci ketika para penegah hukum lain. Maksudnya ini jalan tengah yang kita tawarkan? Iya, jalan tengah yang kita tawarkan. Disana ada KPK, ada PNN, ada D188, atau mungkin penegah hukum lain, atau khusus psikolog. Nah, itu kalau memang dalam tim itu tidak setuju, ya sudah tidak dikasih. Jadi memang tetap ada. RPP-nya tetap direvisi, justice kolaboratornya tetap dikeluarkan begitu? Iya, karena memang bukan ranahnya kemenkumham. Itu, kalau justice kolaborator itu kan bagaimana saksi atau terduga ini membongkar kasus. Ranahnya siapa justice kolaborator? Ya, tentu saja penegah hukum lain, seperti kepolisian. Tentu saja dia kalau misalnya membongkar kasus, atau jaksa, atau di pengadilan. Nah, ini yang harus kita, kalau semuanya, kan harusnya melompat. Jadi, mereka itu sudah difonis, balik lagi. Nah, belum lagi. Jadi, kenapa ditanya lagi, kenapa enggak dulu saja? Jadi, ada lompatan. Pertanyaannya adalah, ini masalah syarat atau prosedural? Tadi kan dikatakan, KPK susah, kejahatan polisian gampang. Kalau persoalan hanya soal prosedur, kenapa enggak bicara soal dibikin MOU antar lembaga-lembaga itu saja? Menyelesaikan persoalan mekanisme pemberian remisi pemimpin pesan bersyarat, termasuk juga urusan justice kolaborator. Tidak perlu, tidak perlu lagi ada revisi. Ada beberapa yang belum tertuang dalam... Dan kemudian, saya terakhir Pak Akbar, kalau dikatakan diskriminasi, diputus sama Kamagung juga bicara soal tidak ada diskriminasi dalam perkaranya. Sudah ada. Jadi, saya ingin melihat dari Pak Jamin terlebih dahulu. Pak Jamin melihatnya seperti apa? Rencana merevisi PP99-2012 ini dengan kemudian menghilangkan pasal tentang justice kolaborator ini. Ya, ada beberapa hal mungkin pertimbangan dari lembaga pemasyarakatan, direktorat. Ada suatu buku yang mengatakan begini. Dari sisi kriminal ekonomi, jadi dari ekonomi pidana, dari sisi ekonomi. Salah satu penyebab kenapa orang melakukan suatu perbuatan supaya ada dipertimbangan tidak dihukum adalah karena penuhnya penjara. Nah, kenapa penuhnya penjara? Kalau penjara penuh, yang paling cepat keluar dari penjara tersebut adalah orang yang memiliki uang. Jadi, kalau yang belakangan itu karena mereka tidak mampu untuk bisa memenuhi syarat-syarat itu. Sehingga bagaimana cara supaya penjara itu tidak penuh? Ya, tentu orang yang minim pelaku tindak pidananya, artinya pencuri sendal dan segala macam, sesuai dengan perma yang ada. Sekarang kan sudah ditingkatkan ya, 2.500.000. Jadi, setiap tindak pidana pelaku 2.500.000 tidak akan ditahan. Jadi, mereka dibiarkan saja begitu. Apa kaitannya dengan tindak pidana korupsi? Pasti mereka tindak pidana korupsinya lebih daripada segitu ya. Dan mereka harus masuk ke dalam. Nah, permasalahannya adalah ada syarat-syarat tertentu supaya penjara ini tidak makin penuh. Nah, itulah tadi Direkturat Lembaga Permasyarakatan membuat syarat-syarat seperti itu. Tapi, apakah ini memberikan rasa keadilan kembali? Ditanya dari Corruption Watch. Saya melihat begini, justice kolaborator ini memang mempunyai peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Jadi, ada suatu hal yang sangat layak bagi dia untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi untuk bebas atau keluar dari masa penahannya daripada pelaku utamanya. Karena dia adalah pelaku yang terkecil dari bagian pelaku yang terbesar. Nah, sekarang saya juga dalam konteks ini memang kalau sampai ada rasa ketidak harmonisan antara tindak pidana korupsi yang dilakukan di kejasaan, yang dilakukan di kepolisian, dan di KPK. Nah, sementara KPK sulit sekali untuk mengakui dia sebagai justice kolaborator. Sementara kan jaksa dan kepolisian seperti meroyalkan gitu ya. Justice kolaborator itu. Justice kolaborator. Jadi, ada ketimpangan nanti di situ terjadi. Sehingga mungkin tadi alasan Direkturat Lembaga Permasyarakatan, udah kita hapus aja PP-nya, kita revisi. Jadi, semua sama di hadapan hukum. Paradigmanya bagus sekali. Saya setuju dengan paradigma, tetapi juga kita harus melihat bahwasannya pasal untuk pemberian itu, pemberian justice kolaborator itu yang digantungkan kepada penyidik, ya harus sebenarnya mempunyai harmonisasi, persamaan begitu. Kalau sifatnya subjektivitas, yaitu subjektivitas itu kan diserahkan kepada penyidiknya di KPK. Nah, ini sudah nggak benar. Nah, bagaimana untuk menghilangkan subjektivitas itu, ya dibuatlah aturan. Jadi, konteks cara berpikir itu saya bisa menerima ya. Tetapi, dalam implementasinya nanti, tetap saja saya kira untuk, apa namanya, tidak sebegitu gampang untuk koruptor yang memang satu, residivis. Jadi, intinya Anda setuju kalau itu dicabut pasal apa tentang justice kolaborator, tetapi dikembalikan ke sebuah lembaga, saya ada nama TPP tadi yang diusulkan oleh Kementerian Hukum Dana. Iya, saya setuju, saya setuju, saya sangat setuju dengan tindakan yang dilakukan itu, artinya sudah dikeluarkan, tetapi ada tim yang memang yang akan mengevaluasi apakah justice kolaborator tadi, yang di definisi tadi itu bisa benar-benar mempunyai penilaian yang benar, jangan sifatnya lagi karena nanti dia memang berpengaruh, atau uangnya banyak, dan lain segala macam, dia diberikan kesempatan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Dengan argumen ini, apakah TPP setuju Anda menjadi sebuah jalan tengah? Kita tahan dulu, kita akan jadi atas terlebih dahulu di CNN Indonesia. Prime News akan segera kembali. Tadi disebutkan ada jalan tengah yang namanya adalah TPP, tim? Pengamat pengmasyarakatan. Jadi PP pasal tentang justice kolaborator dihilangkan, tapi untuk memutuskan seorang yang dapat remisi atau tidak di TPP itu? Ya, satu lagi Mas Indra, yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa sebetulnya dulu ada namanya PP 28 tahun 2006, sebelum PP 99, itu lebih progresif. Maksudnya lebih bagus? Lebih bagus daripada PP 99. Artinya apa? Ketika PP 99 ini, seorang narapidana sudah terpenuhi syaratnya, diantaranya adalah sudah mengantongi JC, maka 6 bulan dia menjalani, itu sudah bisa langsung mendapatkan. Artinya ketika dia hukum 15 tahun, itu baru menjalani 6 bulan, sudah mengantongi JC, itu sudah bisa. Malah meringankan, seperti misalnya ada koruptor yang ditangani lembaga, misalnya di luar KPK tadi yang pertimbangkan seperti itu kan, kemudian belum baru 6 bulan saja, pada 15 tahun, gara-gara gampang dikasih status jahatis kolaborator, kemudian bebas. Itulah kemunduran sebetulnya PP 99. Kalau yang 2006? Nah, 2006 itu sepertiga. Siapapun itu, yang tergolong, extraordinary crime, harus sepertiga dulu. Artinya kalau dia 15 tahun, maka 5 tahun dulu. Nah, ini akan kembali kita gaungkan. Setelah 5 tahun itu masih dilihat syarat-syarat yang lain juga ya? Tidak otomatis per tiga lalu? Iya, kalau dia memang terdaftar dalam register F, ya tidak bisa. Itu kan salah satu saja. Register F ini maksudnya apa? Register F adalah daftar narapidana yang melakukan tidak pidana, ataupun, sorry, pelanggaran, tata tertib yang ada di lapas. Nah, kalau tidak pidana, otomatis. Tidak memenuhi warga binaan tadi ya, yang baik begitu maksudnya. Betul. Misalnya diantaranya adalah membawa handphone. Handphone kan tidak boleh bawa. Kemudian berantem di dalam lingkungan. Oke, saya bisa menanggap. Coba saya lihat pendapat dari Bunga Emerson. Bagaimana tentang ini? Ada yang sebenarnya, yang lama justru lebih progresif disebutkan. Mau progresif seperti apa? Justru obral remisi pembebasan bersyarat itu muncul di PP 28 2006. Jadi orang begitu gampang gitu. Setiap tahun kan begini, yang jelek itu adalah setiap Hari Raya Keagamaan, 17 Agustus, nama pemerintah citranya jadi buruk di mata publik. Karena apa? Setiap tahun itu dia akan kasih remisi pembebasan bersyarat dan sebagainya. Untuk korupsi. Begitu mudah... Walaupun harus memenuhi sepertiga dulu? Ya, walaupun sepertiga gitu. Kita, beberapa contoh misalnya Artalita Suryani, ada beberapa kasus-kasus korupsi yang menurut kita remisi pembebasan bersyaratnya tidak wajar. Jadi, nah ini kenapa dikasih kita sendiri tidak pernah jelas soal itu. Gara-gara ini sudah memenuhi sepertiga? Sepertiga. Nah, justru saya mau ingatkan begini. Kenapa kita menolak revisi PP99 2012? Ada delapan alasan. Salah satunya tadi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, seteranas pembebasan korupsi menyatakan bahwa pengetatan remisi bukan bicara soal melonggarkan remisi. Kemudian yang ketiga, korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Bukan luar biasa harus dikasihkan banyak kemudahan remisi pembebasan bersyarat. Dan kemudian yang lain, kalau kita bicara soal survei-survei, publik hampir mayoritas menyatakan menolak remisi untuk koruptor. Nah, yang terjadi adalah ini teman-teman, bukan teman-teman sih, Kementerian Hukum dan HAM dalam handi Pak Menteri Yasona Yololi itu begitu bersemangat tuh melakukan revisi PP99. Ini yang salah satunya memberikan kemudahan kelonggaran syarat bagi para koruptor. Kalau ini dipaksakan lagi, ini citra pemerintah, Jokowi khususnya, setiap hari raya keagaman akan selalu disorot pertanyaannya berapa koruptor yang dapat remisi. Setiap 17-an juga akan sama. Jadi, ICW setuju revisi PP99, tapi mengeluarkan klausul soal narapidana kasus korupsi. Jadi, syarat soal revisi PP99 ini, itu tetap memberlakukan PP99 2012. Jadi, koruptor itu kalau untuk dapat remisi pembewasan besar, dia harus justice kolaborator. Dia harus dapat persetujuan tertulis atau rekomendasi dari institusi yang menangani. Jadi, justru itu masih lebih ketat loh ini. Maksudnya, lebih ketat ini yang bagaimana? Yang akan kita revisi kan. Revisi itu, sebetulnya. Tapi kalau justice kolaborator dicabut, itu kan beda tadi. Jadi, kalau justice kolaborator dicabut, orang itu nggak akan mau membantu institusi penegak kum kayak KPK gitu ya. Membongkar kasus-kasus yang lain. Najarudin nggak akan mau bongkar kasus-kasus yang lain. Abdul Khoir tidak akan membongkar keteribatan anggota-anggota DPR. Keberadaan justice kolaborator itu selain meringankan hukuman, karena dia mau, karena dia tadi, ketika ditahan, hukumannya, dia dapat fasilitas khusus. Sebenarnya, konteksnya begini ya. Kalau kita bicara tentang korupsi, tujuan dari pembedanan korupsi itu bukan balas dendam. Bukan absolut. Tapi warga binaan. Teori relatif. Teori relatif itu ada supaya ada efek jerah, dan juga yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara. Nah, jadi selama ini yang dicedongkan atau yang dicetuskan sama seperti pembunuh. Kalau pembunuh, kalau bisa dihukum sampai sepanjang-panjangnya. Tapi korupsi bukan. Korupsi tujuan utama, pertama adalah memiskinkan. Bagaimana mengembalikan uang negara. Kalau masa penahanan, itu nggak menjadi hal yang begitu penting. Penting, tapi yang penting bagaimana mengembalikan uang negara yang rupi. Tapi justice kolaborator itu apakah bisa disebut sebagai balas dendam kalau tidak memenuhi syarat justice kolaborator? Kita tahan dulu, Pak Jamin. Kita break dulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime. Terima kasih. Kita kembali ke Pak Jamin ini sempat terputus tadi penjelasannya. Silahkan dilanjut, Pak. Begini, jadi kalau justice kolaborator itu kan dia keberadaan dia itu akan mengungkap suatu tindak pidana ya dimulai dari penyidikan. Tetapi bisa saja penyidikan bukan buat dia, tetapi buat orang lain setelah dia dihukum. Jadi, kalau keringanan hukuman dalam konteks dihakim waktu dia di penyidik lalu dia bilang saya mau justice kolaborator tapi Anda dihukum dulu. Oh ya, ringan. Tapi setelah dia dihukum ringan nanti dia akan menjadi saksi untuk perkara yang lain. Nah, ini yang penting waktu dia menjadi saksi di perkara yang lain apakah dia sudah mendapatkan kesempatan untuk waktu di tahanan nanti mendapatkan keringanan remisi lebih cepat. Nah, itu harus ada dua hal kita bedakan. Nah, waktu dia menjadi saksi yang lain ini yang disebut justice kolaborator jadi bukan dia waktu keringanan dihakim. Jadi, kalau dia mendapat keringan sudah wajar karena dia mau membongkar suatu kejahatan di tempat lain. Jadi, hal wajar saya kira kalau justice kolaborator itu mendapatkan kelebihan kekhususan dibandingkan dengan orang yang tidak mau mengungkapkan kejahatan. Orang yang tidak mau mengungkapkan kejahatan itu sudah sama dengan dia orang yang membantu kejahatan itu sendiri. Nah, itu dia Pak Jamin. Artinya, begitu pentingnya soal elemen justice kolaborator ini tetap dipertahankan dalam pasal yang ada di PP 99 2012 ini ketika pemerintah akan merevisinya itu akan mencabut. Jadi, Anda melihatnya tetap perlu ada di PP 99 itu atau bagaimana? Bukan. Kalau konteksnya justice kolaborator itu adalah untuk meringankan hukumannya setelah ada pidananya, pidana setelah ada putusan, itu kan nanti ada pembicaraan dengan apa yang namanya tadi yang disebut sebagai dewan atau lembaga apapun itu. Nah, DPP. Nah, itu sebagai salah satu pertimbangannya. Jadi, itu memang kewenangan dia. Tetapi, kalau kewenangan mengenai waktu dia diperiksa dia lalu nanti oh, nanti saya akan membongkar oh, nanti ringan hukumannya untuk dia sendiri dia DPP kan tidak punya kewenangan mengenai itu. Hakim yang akan menentukan. Jadi, saya kira tetap aja konteksnya kalau ada nanti permasalahan yang paling prinsip adalah tadi ternyata tindak pidana korupsi itu bukan KPK saja. Ada di tempat lain. Nah, di tempat lain itu mungkin treatmentnya beda dengan di KPK. Sehingga tidak ada keadilan bagi mereka yang disidik atau dilidik oleh KPK dengan jaksa atau polisi yang mengakibatkan bisa milih-milih jadinya nanti. Ya. Nah, itu bagaimana? Itulah jadi jadinya tengah kita. Sebetulnya ketika para penegah hukum ini yang menangani perkara itu kan sama saja. Wah, mungkin barangkali oh, ini waktu itu bisa membongkar. Nah, artinya kan mereka setuju. Nah, di situ juga akan terlihat terbuka. Terbuka antara KPK dengan kawan dari kepolisian, penuntut umum. Kan seperti itu. Jadi, sebetulnya TPP ini adalah mengakomodir jadi JC yang selama ini. Jadi, sebetulnya sama saja. bedanya... Tapi memang yang soal jadinya korpulatur tadi dikeluarkan dulu. Bedanya kalau JC itu kan surat selama ini. Ini enggak tanggung-tanggung. Langsung... Untuk badan. Apa namanya, penegah hukumnya kita hadirkan. Jadi, tim TPP pusat. Langsung saja kita tanya misalnya bagaimana Pak penyidik dari KPK misalnya atau penyidik dari kepolisian. Kalau misalnya warga pinaan A kita usulkan. Kalau memang di situ tidak setuju mungkin kita tidak akan berikan remisi. Kan sebetulnya sama saja. Pernyatanya agak beda dengan RPP yang saya pegang. Di RPP ini tugas tim pengamat pemasarakat hanya memberikan pertimbangan mengenai hak warga pinaan. Memberikan pertimbangan bentuk program pembinaan. Memberikan penelayan pelaksanaan program pembinaan. Tidak bicara soal disetujui atau tidak disetujui remisi pembebasan bersyarat. Bayangkan ini ada 100 ribu. Kalau mengandalkan hanya ini itu repotnya minta ampun. Poin kami jelas bahwa kami ICW menolak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat buat koruptor kecuali dia berstatus sebagai justice kolaborator. Harus ada penghargaan buat justice kolaborator yang mau membongkar kasus lebih besar. Dan kemudian salah satu rewardnya adalah tadi memberikan pengurangan lewat remisi dan pembebasan bersyarat. Perlu kami luruskan sekali lagi 100 ribu dari mana 100 ribu? Jumlah narapida kan lebih Pak. Paling tidak ada 100 ribuan. Yang korupsi kan ini? Enggak, kita bicara korupsi karena tim penilai itu menilai semua. Ini kan khusus karena kita bicara konteks yang extraordinary crime. Jadi TPP ini untuk yang extraordinary crime? Iya dong. Tidak mungkin terbindah umum. Jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya korupsi. Korupsi, narkoba, terorisme, kalau korupsi 4.900. Betul? Ya. 4.000. Kalau terorisme, narkoba? Nah, kalau teroris karena tidak termasuk yang terbesar di sini tidak. Narkoba? Narkoba. Ini kan ada narkoba ada dua. Betul. Ada pecanu ya. Karena di tim pemasarakatan ini jelas unsurnya adalah dari BNN, kepolisian, KPK, BNPT. Jadi begini, kalau tidak pidana umum itu sudah di delegasikan ke kantor wilayah. Nah, sementara yang terkait extraordinary crime ini itu di kantor pusat. Jadi sebetulnya kalau memang dengan adanya RPP ini yang baru dan itu juga mengakomodir yang tadi anak-anak. Karena selama ini kan belum ada ketentuan terkait. Tapi kira-kira TPP itu akan bisa melayani itu agak masuk akal menurut saya. Jumlah narkoba aja itu hampir mayoritas mendominasi di lembaga pemasarakat. Ya memang itu pecandu. Kalau pecandu iya. Tapi kan kalau bandar kan tidak segitu agak sampai 100.000. Iya jumlahnya. Nah, tetapi apakah bisa mengakomodir itu untuk menilai layak mendapat remisi atau tidak? Dan memang kewenangannya itu hanya menilai saja ataukah menyetujui atau tidak menyetujui? Kemudian remisi. Kalau misalnya dalam forum itu ada beberapa argumen yang kuat rekomendasi kan mungkin kan bisa mohon maaf ya ketika sudah di ruang sidang kan nanti akan bisa bicara ketika ada sidang mungkin dari penyidik ditanya tidak mungkin seorang yang tidak setuju apalagi yang berkompeten terhadap kasus tersebut tidak setuju terus kita memberikan remisi itu akan lebih mencoreng lagi. Baik, intinya nanti ini akan tetap berjalan sementara ICW sendiri yang pasti begini KPK ini kata menyatakan menolak klausul soal pemberian remisi pembebasan besar buat koruptor kecuali ISIS kolaborator ICW dukung KPK pasti. Oke, kita lihat nanti seperti apa perkembangan depan sayang sekali waktu kita sudah habis nanti kita akan coba ulas lagi di lain kesempatan terima kasih Pak Agbar terima kasih Pak Jamin terima kasih juga Bung Emerson telah bergabung bersama kami malam ini terima kasih telah menonton